Ibu ini ada testimoni Seingat saya, anaknya kecil Menik-menik Rambutnya pendek Pinter Udah bergaul sama temannya Daya juangnya juga indik Kalau saya ingatnya ya Baik ya Guru Nong itu mau balik Anaknya ya biasa ya Belajar ya sungguh-sungguh Minta tolong Belajari ya telahkan Terima kasih Karena aku punya Kemolongan yang itu yang Tidak pernah absen Saya ngajari anak seperti itu Seperti apa Itu foto Caman kan? SMA ya Siapa tadi Ibu yang memberikan testimoni? Mantan guru-guru Menarik ini SMA SMA 3 adalah SMA yang Salah satu SMA yang terbaik Di Apa namanya Di Semarang Dan saya beruntung Bahwa saya sekolah di situ Tetapi pada saat Di SMA itu Saya juga tahu bahwa Saya memiliki kekurangan Dalam artian Kalau sudah Menyangkut Hitung-hitungan Fisika Dan sebagainya Saya tahu bahwa Kekuatan saya Tidak ada di situ Oleh karena itu Saya menghitung Kalau saya misalnya Memaksakan diri Untuk masuk Ke jurusan IPA Maka Saya akan menjadi nobody Dan saya tidak akan bisa Kompet dengan teman-teman saya Itu anak SMA sudah punya Pikiran seperti itu? Oke Kebetulan Oleh Ibu saya Saya diajarin Hidup itu harus dihitung Jadi harus dihitung Supaya kita Apa namanya Tahu kita akan Akan kemana Oleh karena itu By intention Pada saat SMA Saya masuk Ke jurusan bahasa Pada saat itu Kalau kita masuk ke SMA Itu di SMA 3 Waktu itu adalah Sistemnya ranking Dalam arti 1-1-1-2 Itu adalah Anak-anak yang Misalnya masuknya Mendapatkan nilai yang Lumayan tinggi Jadi itu masuk Di 1-1-1-2 Waktu itu 1-2 1-2 Nah biasanya Anak 1-1 dan 1-2 Itu semuanya Masuk ke IPA Makanya waktu penjurusan Tiba-tiba ada Satu anak dari 1-2 Yang kita masuk ke bahasa Teman-teman saya bingung Gimana sih Geger bu Geger Tapi oke Saya jalani Dan Saya selalu Menjalankan Semuanya dengan hati Sepenuh hati Tidak pernah main-main Tidak pernah ini Oleh karena itu Alhamdulillah Hasilnya baik Dari SD ya Dari SD Sampai Perguruan tinggi Kalau misalnya Kita dulu masih ada System ranking ya Alhamdulillah Selalu 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 Baru dengar sekarang Nah ketika ibu akhirnya Ada hitung-hitungan Tadi kata ibu kan Ada hitungan Dan kemudian Kalau masuk di IPA Menjadi nobody Akhirnya pilih ke Bahasa itu memang Dengan keinginan sendiri Tidak ada dorongan Dari orang tua Tidak ada Jadi ibu saya Bapak ibu saya itu adalah Orang tua yang sangat demokratis Jadi dalam artian Beliau tidak pernah menentukan Kita akan kemana Kita harus kemana Dan sebagainya Oleh karena itu Ibu saya selalu mengatakan Bahwa Kamu hitung Kekuatan kamu ada di mana Kelemahan kamu ada di mana Dan kamu putuskan Kamu akan kemana Oleh karena itu Pada saat SMA itu sebenarnya Saya sudah pengen Menjadi diplomat Sudah dari SMA berarti itu Ya karena Tertarik Dari ya Anak SMA Yang Malam kita lihat Ada dunia dalam berita Waktu itu TVRI kan Pukul 9 Itu dunia dalam berita Kita lihat Dan sebagainya Dan sebagainya Dan tentunya Di dalam dunia dalam berita itu Ada Apa namanya Berita mengenai masalah Bagaimana perundingan Bagaimana Meeting di PBB Dan sebagainya Yang menjadikan Saya tertarik Oleh karena itu Tujuan saya adalah Masuk di jurusan Hubungan internasional Oleh karena itu Di Undip Tidak ada Oleh karena itu Saya sudah menghitung Oke Yang terdekat dengan Semarang Adalah Jogja Dan saya ingin masuk Ke Universitas Kejamada Dan kemudian Saya lihat Jurusan apa saja Yang boleh Masuk mengambil Hubungan internasional Dan bahasa kan Bisa Waktu itu masih ada Jurusan bahasa Saya masuk Melalui Jurusan bahasa Dan seterusnya Saya masuk ke Universitas Kejamada Di jurusan hubungan internasional Itu juga Tanpa Dorongan Dari orang tua Jadi memang udah Hitungan-hitungan Ibu Melihat dunia dalam berita Ingin masuk ke sana Dan dari Ibu kan Semarang Kemudian di Jogja Begitu Itu harus In the cause Pernah ada yang melarang Katanya Bu Iya karena waktu itu Waktu itu Saya masih ingat Pas saya mau Pindah di town itu Banyak sekali Pemberitaan mengenai Masalah kumpul kebu Waktu itu di Jogjakarta Lagi seru-serunya Pemberitaan mengenai Masalah kumpul kebu Nah kemudian Saya memiliki Budi Budi saya itu Sebenarnya Ibu susuan Dalam artian Budi dan ibu saya Itu hamil Pada saat yang sama Saya dengan sepupu saya Itu hanya beda September, Oktober Tiga bulan Sehingga Kalau ibu saya Misalnya Harus pergi Nonton bioskop Dan sebagainya Saya dititipkan Ke budi saya Saya Apa namanya Diberikan asih Oleh budi saya Dan sebagainya Nah Pada saat saya Saya mau pindah Karena saya perempuan Saya anak nomor satu Dan sebagainya Budi saya Almarhum Pernah menyampaikan Kepada ibu saya Bahwa Bok jangan Anaknya dilepas Ke Jogja Jogja itu Sedang ada Isu begini Begini Saya sudah cukup Bagi dia Untuk menjaga diri Jadi kemudian Setelah itu Saya dilepas Dan saya diantar Oleh ibu saya Dan saya diantar Oleh budi saya Oke Ibu saya Ibu kita sedikit lagi Dulu Sabtu masih kuliah Kita biasanya Terus ke Waktu itu ke Kaliurang Naik sepeda motor Ke Kaliurang Tinggal sepeda motornya Ibu ingatir Kadang-kadang Saya yang ini Kadang-kadang saya Konceng dan sebagainya Tergantung Biasanya kita ngitung Orangnya berapa Sepeda motornya Berapa Koncengan dan sebagainya Taruh sepeda motor Di Apa namanya Di Kaliurang Terus kita naik Kita naik Sampai di tempatnya Bahmarijan Almarhum Itu sudah Jalan jauh banget Sudah jalan Kalau sekarang kan Ketempat